Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meminta sekolah memantau ketat pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Pada Jumat 17 September 2021, Eva Duyana mengatakan hampir 1,5 tahun siswa melakukan pembelajaran secara online dan sekarang sudah mulai dengan PTM sejak 3 hari lalu. Ini menjadi kesempatan yang baik bagi semua siswa untuk dapat belajar lebih maksimal. Menurutnya, dalam pantauan terlihat jika anak-anak sudah rindu untuk bersekolah. Meski demikian, Eva meminta pada guru untuk mengawasi anak didik dengan baik, khususnya soal penerapan prokes. Eva meminta para siswa untuk tetap optimis walaupun semua dilakukan dengan prokes yang ketat dalam PTM terbatas ini. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PTM terbatas di Kota Bandar Lampung digelar di 52 sekolah dengan rincian sebanyak 24 jenjang SD dan 28 tingkat SMP, baik negeri, swasta, dan madrasah. Di jenjang SD, PTM terbatas digelar diantaranya di SD Negeri 1 Palapa, SD Negeri 1 Perumnas Weyhalim, SD Negeri 1 Kedaton, SD Negeri 2 Tanjung Senang, dan Min 6 Bandar Lampung. Sementara jenjang SMP digelar di SMP Negeri 1 Bandar Lampung, SMP Negeri 2 Bandar Lampung, SMP Negeri 8 Bandar Lampung, SMP Saferius 1, SMP Tunas Mekar Indonesia, SMP Al-Azhar 3. Jika dalam sepekan PTM terbatas berjalan lancar, sekolah lain akan menyusul secara bertahap. Di SD Bud, Kota Bandar Lampung akan menghentikan PTM dan menutup sekolah jika ditemukan kasus penularan COVID-19 di lingkungan pendidikan. Hasil pantauan hari ini, Alhamdulillah memuaskan. Hari-hari setelah kemarin juga, Alhamdulillah, semua sekolah-sekolah mengikuti peraturan sesuai dengan harapan. Dan sekaligus kita juga mengumpulkan anak kelas 9 dan kelas 6 menjadi tugas untuk sekolahnya manding-manding. Biar kita membagi pemerintah dan mudah-mudahan berharap, kita kerjasama, kalaborasi antara kepala sekolah, jenis, biayatan, bisa memberikan yang terbaik. Dengan kita kerjasama yang baik, pasti beritanya baik. Jangan terlalu kita menghiraukan, tapi kita tetap waspada dengan keadaannya sekarang. Insya Allah. Aman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Monologis TV